Apa namanya? Mencukupi lah. Kalau geraset kan nggak ada. Biasa-biasa, nggak ada geraset. Dimakamkan. Kesa itu anak saya itu memang udah berputusan sus. Jadi memang ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Nah, waktu kemarin, waktu 4 tahun yang lalu itu udah pernah dioperasi khususnya tuh. Karena kelenketan, jadi pentas, ada beberapa bagian yang harus dibuang. Mungkin itu komplikasinya sampai kemarin. Jadi kemarin itu, pagi sih masih biasa-biasa aja. Kemudian saya nggak ada di situ kan. Terus kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya tuh di Kelapa Gadi. Rumah di Payung. Ini rumah yang jauh. Nah, sampai di kayanya sih. Kesa ini kesakitan perutnya. Jadi dibawa ke rumah sakit. Terus kata dokter harus di WSG. Nah, di WSG itu harus puasa dulu. Kata-kata, 4 jam. Daripada nunggu di rumah sakit. Terus mau dibawa pulang dulu ke rumah. Nah, di perjalanan pulang ke rumah. Kayaknya, kau badannya jadi dingin. Akhirnya dimampirin ke rumah sakit. Dikinan nanti ada rumah sakit ribuan. Nah, di rumah sakit itu biasanya udah nggak ada. Mungkin sebelumnya sempat nggak mau makan atau gimana sih, Bang? Kesa? Sebenarnya normalnya kesa ya. Normal-normal aja gitu. Kan memang kesa ini karena berkebutuhan khusus. Makannya juga khusus. Terus juga karena nggak bisa komunikasi. Jadi oma dan mamanya itu agak unjung nih sakitnya apa. Karena kadang-kadang kalau mau mens juga nggak suar. Sakitnya di perut. Atau lagi ada jangguan itu. Jadi memang harus kalau mau tahu. Pasti harus bawa ke dokter dan di USB. Berarti belum sempat dirawat di rumah sakit? Belum. Kesa, mungkin komunikasi terakhir tuh sama Bang Agbo. Atau ketemu. Atau ketemu terakhir. Kayaknya waktu selesai-selesai COVID-19 kita ke sana. Kenapa memang kebetulan di kisah rumah ya. Karena ini dari istri saya yang pertama yang terdaulung. Jadi COVID itu relatif nggak ketemu ya. Tapi begitu selesai COVID-19 bisa ketemu. Tapi ketemu biasanya ulang tahun loh banget. Ada acara-acara ini kita ketemu. Kemarin. Jadi rencananya juga baru mau lebaran. Kemarin mau ke lebaran nanti mau ke sana gitu. Tapi ya Allah punya kandang lain yang lebih baik buat kisah. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan ini memang yang terbaik. Dan mudah-mudahan kisah ini langsung ke syurganya Allah. Karena ini saya yakin ya selama hidupnya nggak pernah berbuat dosa. Nggak punya kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi sedih ya sedih tapi mungkin menjadi penghiburan. Karena kami semua, saya, ibunya kisah, umat, opa, istrin saya, adik-adiknya gitu. Saya yakin bahwa kisah itu akan masuk ke syurganya insya Allah. Berarti usia 22 tahun ya Cing? 23 tahun. Bulan Juni ini 23. 33 tahun sendiri. Oke, sebelumnya Cing mohon maaf untuk penikian terdahulu hanya ada kisah atau ada adiknya? Cuma kisah aja. Perhatian bang Adel sama kisah seperti apa sih? Walaupun sudah berbeda lokasi ya rumah. Berbeda lokasi ya. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kisah ngerasa juga perhatian. Perhatian saya, perhatian adik-adiknya, perhatian istri saya. Mudah-mudahan berasa lah gitu lah. Cuma untuk kewajiban-kewajiban sebagai orang tua, sebagai bapak insya Allah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan saya berasa, mudah-mudahan itu udah, apa namanya, mencukupi lah. Kedepi rasa atau masih? Kedepi rasa kayaknya enggak ada. Biasa-biasa, enggak ada di rasa. Dimakamkan di mana banget dah? Makamkan di Ceger, dekat-dekat Bambu Apus disana. Waktu kemarin, kemarin jam 10, jam 11-an. Ada mungkin mimpi-mimpi Keisah yang menciptakan? Atau kemudian? Kayaknya enggak. Keisah ini anak yang tidak merepotin, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di minta doanya aja. Mudah-mudahan kisah bisa diterimai di sisi awal-awal. Bang Adel sudah, apa, masih untuk 23 mungkin kelihatannya ya? Iya lah, enggak banyak kelihatan anak, pasti sedih gitu. Cuma yang menjadi penghiburan mungkin kita semua, kami semua, sekeluarga yakin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di surga. Teman-teman komedian gimana Bang? Mungkin men-support juga Bang Adel? Support lah kalau anak-anak teman-teman komedian, dengan ucapan-ucapan yang lucu, ucapan-ucapan yang ini tuh menjadi penghiburan buat saya. Ada teman-teman yang datang, terus bersikap biasa aja ya. Sewajarnya aja sedih, berdua-dua cita ya. Habis itu ya udah biasa aja justru jadi penghiburan lah gitu. Langsung ada kegiatan, enggak terlalu kepikiran. Komen sama saya akrab banget gitu. Jadi saya tahu niatnya mulia banget gitu untuk menghibur saya sebagai temannya. Kebetulan juga komeng juga punya anak yang hampir sama dengan Keisha dan merasakan itu juga. Jadi saya yakin komeng itu, komeng itu, komeng ya buat menghibur saya ya memang komeng begitulah adanya. Jadi enggak, enggak ada yang saya merasa tersinggung, enggak ada sama sekali. Malah seneng baca-bacain komen yang ada, ada apa namanya, unsur penghiburannya gitu. Yang komeng, komeng saya seneng banget, bisa dengan segala perhatiannya, dengan segala ketulusannya, komeng berhasil menghibur. Saya mungkin itu salah satu yang bikin saya tersenyum dia hari, itu salah satunya adalah komeng dari komeng. Emang enggak, emang enggak masak, emang enggak masak, emang enggak masak, emang enggak masakin gue lah sekarang. Sekarang ngilirin bini gue enggak masak ini. Tapi jadi perdebatan netizen nih, Icing. Iya lah, namanya orang ada aja, tapi kalau buat saya itu kan komen buat saya ya. Kalau buat sayanya, saya enggak tersinggung sama sekali ya. Ya udahlah, ya namanya komeng lah, itu enggak. Kalau ngomong apa orang komeng, udah main ini. Tapi ya kalau ditanya saya pendapat saya, ya itu mungkin itu salah satu hal yang membuat saya tersenyum di hari itu ya. Si komeng, si haul. Menghibur ya. Iya, iya, iya. Ya saya yakin juga, komeng pasti ingat sama anaknya lah. Nah, melihat kondisi anak saya yang seperti itu, saya yakin komeng juga ingat sama anaknya. Juga membawa memori yang ini. Tapi ya, saya seneng. Maksudnya enggak komeng aja kok, teman-teman yang lain mungkin enggak di Instagram ya. Cuman kalau ketemu saya, ya udahlah, bercanda-bercanda aja. Ya, tujuannya bukan mengecilkan rasa sedih atau mengecilkan rasa duka, enggak. Saya yakin teman-teman saya itu motivasinya untuk menghidup.